Lencana Pembunuh Naga Jili 17 Tieng Pangcu Oh Buhang menyapu sekejap kawanan jago yang hadir di arna, kemudian mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kalau didengar dari gelak tertawa Oh Buhang yang penuh disertai hawa amarah itu, suatu pertarungan sengit pun setiap saat bakal berkobar. Terdengarlah suara gelak tertawa dari Oh Buhang itu mulai dari rendah kian lama kian meninggi, pantulan suaranya yang mendengung di angkasa membuat telinga menjadi sakit, dalam waktu singkat seluruh perkampungan itu sudah dipenuhi dengan gelak tertawa nyaring. Tian San Chiang Bun Jin Tong Bukong paling tak sabar di antara setian banyak jago, pertama-tama ia yang berpekik panjang lebih dulu, kemudian bentaknya. Oh Pangcu, sungguh amat sempurna tenaga dalammu, cuma setiap orang yang hadir sekarang kebanyakan adalah jago-jago lihai dari dunia persilatan, aku rasa kau tak perlu memamerkan ilmu silatmu lagi untuk menggertak hati orang benar juga. Oh Buhang segera menghentikan gelak tertawanya, ia berkata, mati atau hidup suatu pertarungan tak dapat dihindari lagi, apa salahnya kalau kamu berlima mencoba-coba dulu kelihayan dari perkumpulan Tieng Pang? Kami Tong Bukong mengayunkan pedangnya, kemudian menjawab, kalau memang begitu, biar kami mencoba lebih dahulu sampai di manakah kelihayan ilmu silat dari orang-orang Tieng Pang selesai berkata, dengan pedang terhunus ia menerjang lebih dulu ke dalam arna. Hoa Kok Kahi, Tian Yeu Chin Jin, Kong Sun Po serta Seikahi Pit sering tak menggerakkan pula senjatanya untuk menerjang maju ke depan, kiranya dalam waktu singkat para jago dari Tieng Pang telah membentuk sebuah barisan. Ketika Oh Buhang memutar pedang Tieng Kiam Koainya ke udara, sembilan orang sisa dari delapan belas elang baja yang masih hidup itu mendadak bergerak saling bersimpangan dan membentuk satu barisan, masing-masing berjaga di suatu sudut tertentu, sementara Kili Soat, Oh Buhang, Tian Seng Kahi Suan Kiam Chiu serta Gantiong Chiang Kuan Kim Cheng masing-masing berdiri di sudut timur, barat utara dan selatan. Tong Bukong bergerak paling dulu, gerakan tubuhnya paling cepat pula, secepat sambaran kilat pedangnya sudah menyambar ke depan menusuk tubuh Kili Soat. Tiba-tiba Kili Soat mundur ke belakang, secepat kilat dari sisi tubuhnya menyambar datang sebatang toya pedang yang menangkis datangnya tusukan tersebut, sedemikian cepat dan kuatnya serangan itu, hampir saja membuat pedangnya tergetar lepas dari cekalan. Hal mana segera membuat Tong Bukong menjadi tertegun. Dalam sekejap metu itulah, serangan balasan lawan telah berada di dekat tubuhnya, toya pedang itu dengan membawa desingan angin tajam langsung menyambar keringgangnya. Kiranya sewaktu Kili Soat mundur ke belakang tadi, bersamaan waktunya Oh Buhang sudah maju ke depan menggantikan kedudukan gadis tersebut, kerjasama mereka ternyata amat rapat dan luar biasa, sedikit pun tidak meninggalkan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh musuh untuk melukai mereka. Termakan oleh tangkisan toya pedang dari Oh Buhang sehingga pedangnya hampir terlepas, Tong Bukong merasa amat terperanjat, cepat-cepat ia melompat mundur sejauh lima depa ke samping kanan sambil pikirnya. Dalam dunia persilatan tersiar berita yang mengatakan bahwa Oh Buhang berilmu tinggi dan berkekuatan mengejutkan hati orang, tampaknya berita tersebut bukan berita kosong belaka, aku tak boleh beradu kekuatan lagi dengannya, lebih baik aku manfaatkan kelincahan untuk mencari kemenangan. Setelah mengambil keputusan, ia mempersiapkan kembali pedangnya, ia bermaksud menggunakan beberapa jurus sakti dari ilmu pedang Chiat Nia Kiam Hoat Aliran Tian San untuk mencoba ilmu silat lawan. Tapi sebelum hal itu dilakukan, tiba-tiba terasa bayangan manusia berkelebat lewat, posisi barisan lawan kembali mengalami perubahan. Terdengar seseorang tertawa dingin lalu berseru, sambut dulu sebuah pukulan ganti Yong Chiang Ku ini, selesai berkata, tiba-tiba terasa segulung angin pukulan yang dingin dan lembut menyergap tiba dengan kekuatan yang betul-betul mengerikan sekali. Tong Bukong adalah ketua dari perguruan Tian Sanpei, kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya boleh dibilang sejajar dengan kepandaian ketua sembilan partai besar, ketika merasakan datangnya angin pukulan yang sangat aneh, buru-buru ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi badan, kemudian disambutnya serangan dari Kuan Kim Cheng tersebut dengan keras lawan keras. Ilmu pukulan ganti Yong Chiang dari Kuan Kim Cheng termasuk suatu ilmu pukulan yang beraliran lain, serangannya mengandung tenaga pukulan yang bersifat dingin dan lunak, sama sekali tidak membawa desingan angin tajam, tapi begitu mengena di sasaran, tenaga getarannya luar biasa sekali. Akibat dari tangkisan Tong Bukong yang melakukan pertarungan keras lawan keras itu, seketika itu juga tubuhnya tergetar keras sehingga mundur tiga langkah ke belakang. Walaupun demikian, tenaga getaran yang terpancar keluar dari tubuhnya sempat pula menggetarkan lengan Kuan Kim Cheng hingga terasa kaku dan kesemutan. Kenyataan ini segera membuat kedua belah pihak sama-sama merasa terperanjat, keangkuhan dan kejumawaan mereka pun berkurang banyak. Sementara itu serangan gabungan dari Hoa Kok Khi Berlima sudah mulai beraksi. Dalam waktu singkat, angin pukulan menderu-deru bagaikan hembusan angin puyuh, cahaya golok berkilauan, hawa pedang membumbung ke angkasa, bayangan manusia saling menyambar kian kemari, keadaan betul-betul mengerikan. Pertarungan ini merupakan pertempuran tingkat tinggi yang melibatkan sekawanan jago persilatan yang berilmu tinggi, sedemikian serunya pertarungan itu berlangsung, membuat para penonton merasakan matanya menjadi berkunang-kunang. Sudah sekian lama Hoa Kok Khi Berlima bersama-sama melancarkan serangan gabungan namun kenyataannya, bukan saja barisan dari Tieng Pang tak berhasil ditembusi, bahkan oleh gerakan para jago Tieng Pang yang bersimpang silur dan selalu berganti posisi ini, kekuatan gabungan mereka Berlima itu segera kena ditekan dan terkendalikan. Dari posisi bertahan kini Tieng Pang mengambil alih pucuk pimpinan dan mulai melancarkan serangkaian serangan balasan. Terutama sekali Oh Bohong, keampuhan dan keberaniannya betul-betul mengerikan, sapuan-sapuan toya pedangnya tak pernah disambut lawan dengan kekerasan. Sambil melancarkan serangkaian serangan gencar Hoa Kok Khi mulai meninjau kembali situasi yang sedang dihadapinya. Ia saksikan pihak Tieng Pang selalu mengandalkan perubahan barisannya yang sakti dan tangguh untuk setiap saat berganti kedudukan sambil mengatasi keadaan, tiba-tiba mereka menyerang dengan kekerasan, tiba-tiba pula mereka bertahan dari sergapan. Sebaliknya orang-orang dari pihaknya harus berjuang mati-matian untuk melawan serangan dari tiap penjuru yang datang secara bertubi-tubi, sistem pertarungan ini paling banyak membuang tenaga, terutama CKH Ipip yang baru sembuh dari lengannya yang kutung, ia paling kepayahan dan keteterhebat. Ia mulai sadar bila keadaannya sudah mulai payah dan menunjukkan tanda-tanda keletihan, pihak lawan pasti akan membuka serangan terbuka dengan pengorahan segenap tenaga yang dimilikinya, itu berarti keadaan pihaknya akan bertambah gawat. Menyadari akan hal tersebut, Hoa Kok KH Ip mulai memutar otaknya untuk mencari akal guna mengatasi situasi yang serba tidak menguntungkan ini. Tapi, walau otaknya sudah diperas sampai habis belum juga ia menemukan care, terbaik untuk menanggulangi kesulitan itu, ia mulai gelisah bercampur cemas, peluh dingin mulai bercucuran membasai sekujur badannya. Haruslah diketahui, Oh Bu Hang adalah seorang jagoan yang pintar dan cerdas baik dalam ilmu silat maupun di bidang sastra, ia memiliki kemampuan yang melebih orang lain. Sampai saat ini ia belum juga melancarkan serangan dasyat yang mematikan lawan, ini bukan disebabkan ia tak mampu, melainkan ia tahu jika gabungan dari kelima orang ini berhasil dirobohkan, Niscaya musuh berikut yang harus dihadapi adalah pihak Tian San Pei atau mungkin juga Ji Chin Peng serta Gak Lem Kun. Waktu itu posisinya yang lebih lemah pasti akan terdesak di tawan angin, bahkan kemungkinan besar dapat dihancurkan oleh musuh bila pihak Gak Lem Kun sampai bekerja sama dengan pihak si nona berbaju perat. Itulah sebabnya sebelum ia berhasil mendapatkan care paling tepat untuk menghadapi kelompok nona berbaju perat, Ji Chin Peng serta Gak Lem Kun ia ingin menghancurkan gabungan dari Hoa Kok Khi berlima secara tergesa-gesa, sehingga ia kehilangan kesempatan baik untuk mempertahankan diri. Agaknya Kili Soat dapat membaca jalan pemikiran dari Oh Bohong, cepat ia berpura-pura mengikuti perubahan dari gerak barisan itu untuk menyelingap ke samping ketuanya setelah itu bisiknya lirih, Gihu, ayah angkat, mengulur waktu terus-menerus bukan suatu care yang paling sempurna, lebih baik kita berganti barisan dan berjalan sambil bertarung, asal kita sudah mundur dari perkampungan ini posisi kita akan lebih menguntungkan, di tengah pertarungan tiba-tiba Oh Bohong berpekek nyaring toya pedangnya berputar satu lingkaran di atas kepalanya, posisi barisan pun seketika mengalami perubahan besar. Kali ini masing-masing berdiri dengan punggung menghadap ke dalam, wajah menghadap ke luar, sambil bertempur membendung serangan musuh, mereka mulai menerjang maju ke depan. Tapi Ji Chin Peng, Gak Lem Kun serta si Nona berbaju perak yang berada di luar gelanggang pun segera ikut menggeserkan pula kepungan mereka mengikuti setiap pergeseran yang terjadi. Mendadak, pada saat itulah Kili Soat mulai unjukkan kelihayannya, ia loloskan pedang bambunya lalu dengan sistem membabat, menotok, membacok dan menyapu ia menghamburkan serangkaian serangan yang benar-benar amat dasyat, hawa pedang yang tajam dan dingin menggidikan hati pun segera menyebar keempat penjuru. Keadaan itu ibaratnya seekor naga sakti yang keluar dari awan, kelihayannya susah dibendung secara gampang. Permainan toya pedang tieng kiam koai dari Oh Buhang lebih dasyat lagi, di mana angin toya itu menyambar, segera terasalah hembusan angin serangan yang dasyat bagaikan gulungan ombak yang menghantam karang. Termakan serangan-serangan dasyat dari Oh Buhang dan Kili Soat yang amat mengerikan itu. Kong Sun Po, Sei Kahi Pit dan Tong Bu Kong terdesak hebat sehingga harus mundur berulang kali ke belakang, keadaan ini menambah kritisnya keadaan dari Sei Kahi Pit, tampaknya asal diserang beberapa jurus lagi, miscaya tidak akan terluka parah. Sesungguhnya waktu itu Hoa Kok Kahi sedang menyerang sayap kiri, ketika dijumpainya Tong Bu Kong bertiga tak sanggup membendung tenaga gabungan dari Oh Buhang serta Kili Soat tiba-tiba ia berpekik panjang, pedang bajanya segera diloloskan, kemudian teriaknya, Saudara Tong, jangan gugup, Siaw terdatang membantu pedang bajanya diayunkan berulang kali melancarkan tiga buah serangan kilat, dalam waktu singkat hawa pedang menyelimuti seluruh gelanggang bagaikan awan hitam di angkasa Tian Seng Kahi Suan Kiam Chiu Kontan terdesak mundur selangkah. Berhasil dengan serangannya, ia segera melejit ke udara, lalu dengan jurus Ku Ing Heng Hui, burung manyar terbang sendiri, ia melompat sejauh satu kaki ke udara, belum lagi kakinya mencapai permukaan tanah, pedang bajanya secepat kilat telah menyambar ke bawah mengancam jalan darah Tian Leng Hiat di ubun-ubun Oh Buhang. Ketika itu Oh Buhang sedang mempersiapkan pedang Toya Tian Kiam Khoainya untuk mendesak Iong Bukong, sewaktu merasakan tibanya sergapan angin pedang dari atas kepala, mau tak mau dia harus menyelamatkan diri lebih dahulu, Toya pedangnya segera diputar dan langsung menyapu ke arah batok kepala Hoa Kok Kahi. Hoa Kok Kahi cukup mengetahui betapa dasyatnya sapuan Toya tersebut, ia tak berani menyambut dengan kekerasan, mendadak pedangnya ditarik kembali, kemudian tubuhnya melayang turun ke tanah. Begitu kakinya menempel di tanah, kali ini dah menyerang diri Kili Soat. Menggunakan kesempatan itu, si Tosu Setan Tian Ye U Chin Jin membentak keras dan menerjang ke muka, WS! 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 pukulan gencar dilepaskan untuk membendung gerak maju Oh Bohong, sementara senjata hudik timnya melancarkan tiga buah sapuan. Sementara itu, Kili Soat yang menyaksikan Hoa Kok Kahi menyerang tiba sambil mengayunkan pedangnya, dengan cepat menghimpun tenaga dalamnya ke dalam lengan kiri, sedangkan tangan kanannya mengeluarkan jurusampu Liok Jit Chaisya, pelangi indah dikala senja, untuk mendesak mundur Kong Sun Po, tendangan yang berantai memaksa Seik Kahi Ipit melompat ke samping, kemudian pedang di tangan kanannya yang telah dipersiapkan, segera ditusukkan ke dadah Hoa Kok Kahi begitu musuhnya mendekat. Bukan begitu saja, dengan menyerempet bahaya ia menerjang maju lebih ke depan, pedangnya ditempelkan ke badan sambil badannya berputar, begitu tiba di sisi Hoa Kok Kahi, pedang bambu di tangan kanannya sama sekali tak bergerak, hawa murni dengan cepat dihimpun ke dalam senjata itu. Jari tengah dan telunjuk tangan kiri-kiri soat tiba-tiba menyambar ke muka menotok jalan darah Imbun Hiat di bahu kanan Hoa Kok Kahi, kaki kanannya menyusul kemudian melancarkan sebuah tendangan menghajar jalan darah Tok Pit Hiat di persendian tulang butut kaki kiri lawan. Hoa Kok Kahi sangat terkejut, Segera pikirnya, ilmu silat yang dimiliki gadis ini betul-betul jauh berbeda dengan kepandayan yang lain. Tangan kirinya segera balas melancarkan seragapan menotok jalan darah T.E.K.H.I. Hiat di kaki kanan kilis soat. Badannya berjongkok menghindari sepasang jari tangannya musuh, bahu kanannya dengan kekuatan besar ditumbukan ke jalan darah Koat Hun Hiat di tubuh sang gadis. Kedua orang itu sama-sama merupakan jago persilatan paling top dalam dunia persilatan dewasa ini, kecepatan gerak mereka sungguh cepat sekali, setiap serangan maupun serangan balasan semuanya tertuju ke jalan darah penting di tubuh lawan. Kilis Soat sama sekali tidak menyangka kalau serangan balasan dari lawan dilancarkan dengan kecepatan serta keganasan yang luar biasa, tendangan kaki kanannya tiba-tiba serangan tangan kiri lawan yang menghantam ke bawah, lalu menyapu ke atas kaki kanan Hoa Kok KHAI yang sedang menghantam tiba. Sekalipun demikian, Kilis Soat termakan juga oleh tumbukan bahu Hoa Kok KHAI yang cepat itu persis di atas lengan kirinya. Masing-masing pihak segera mundur ke belakang sambil berbisik di hati, sungguh berbahaya sedemikian tegang dan berbahayanya pertarungan jarak dekat yang berlangsung antara kedua orang itu. Membuat Oh Bu Hang serta si Tosu Setan Tian Yeu Chin Jin lupa untuk meneruskan pertarungan mereka. Menanti kedua orang itu sama-sama sudah melompat mundur, Oh Bu Hang baru menggerakkan lengannya untuk melancarkan sebuah totokan ke tubuh Tian Yeu Chin Jin. Si Tosu Setan Tian Yeu Chin Jin tidak menyangka kalau dirinya bakal diserang secara tiba-tiba, ia terdesak hingga terpaksa memutar badan sambil menjatuhkan diri ke tanah, kemudian menggelinding sejauh 3-4 depa ke samping kanan. Untung Teng Bu Kong dan Kong Sun Po segera maju sambil melancarkan serangan sehingga Tian Yeu Chin Jin lolos dari bahaya, seandainya Oh Bu Hang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar lebih jauh, walaupun Tian Yeu Chin Jin bisa lolos dari sergapannya, paling tidak ia akan dipaksa hingga berada dalam keadaan mengenaskan. Hoa Kok Kahi tertegun sejenak, kemudian membentangkan kembali pedangnya sambil melancarkan serangan. Kili Soat segera menyambut ancaman itu dengan ayunan pedang bambunya yang tajam. Suatu pertarungan sengit kembali berkobar, kali ini masing-masing pihak telah sadar bahwa mereka sudah bertemu dengan musuh tangguh yang belum pernah dijumpai sebelum ini, mereka tak berani bertindak gegabah, kedua belah pihak segera mengerahkan segenap kepandayan yang dimilikinya untuk saling merobohkan, pertarungan berlangsung seru, semua ancaman pun tertuju pada tempat-tempat mematikan di tubuh lawan. Sedemikian sengitnya pertarungan itu berlangsung, tanpa disadari Kili Soat telah melepaskan diri dari barisan dan membentuk suatu pertarungan satu lawan satu yang tersendiri. Dengan kepandayan silat mereka yang seimbang untuk beberapa waktu keadaan berlangsung seri, menang kalah pun sukar ditentukan. Di pihak lain, pertarungan antara si Tosu Setantian Yeu Chinjin melawan Oh Bu Hang telah masuk pula ke babak yang paling menegangkan. Pukulan batu karang Kuan Kim Cheng bertempur melawan Bu Seng Siang Seng Tong Bu Kong, sastrawan aneh seribu bintang Wan Kiam Chiu bertarung melawan Kong Sun Po serta Seika Haipit. Dia yang musti bertarung melawan empat tangan sekaligus tampak keteter sehingga mundur terus ke belakang, untung saja delapan orang laki-laki elang baja setiap kali selalu membantu, sehingga mara bahaya selalu berhasil diatasinya. Dalam pada itu, si Tiong Pek yang duduk bersila di atas tanah mendadak melompat bangun, wajahnya tampak segar kembali, tidak seperti sewaktu terkena pukulan Tai Siu Im Kahi dari Hoa Kok Kahi tadi. Kiranya setelah terkena pukulan Tai Siu Im Kahi dari Hoa Kok Kahi tadi si Tiong Pek yang cerdik segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk mendesak hawa jahat itu kepelbagai nadi penting, kalau tidak demikian hawa racun dingin itu niscaya akan langsung menyerang ke dalam isi perutnya. Setelah melewati sekian waktu, dengan ilmu penyembuhan rahasia yang tercantum dalam kitab pusaka He Chiong Kun Boh, setelah mengatur pernapasan sejenak, akhirnya tenaga dalam yang dimiliki telah pulih kembali seperti sedia kala. Dengan sepasang matanya yang tajam dia awasi sekejap sekeliling karena, diiringi kilatan cahaya tajam yang menyilaukan mata, secepat kilat si Tiong Pek melancarkan sebuah sergapan kilat ke punggung Sei Kahi Ipit. Tusukan itu dilancarkan dengan kecepatan tinggi dan menyergap dari belakang, agaknya tak mungkin buat Sei Kahi Ipit untuk menyelamatkan diri lagi dari serangan tersebut. Terang tiba-tiba terdengar suara bentrokan nyaring yang memekikan telinga, dengan pedang giyok siang kiam yang tajam gak lem kun telah menangkis tusukan si Tiong Pek, yang ditujukan ke jalan darah Hanggan Hiat di punggung Sei Kahi Ipit itu. Begitu gak lem kun turun tangan, delapan orang laki-laki elang baja dengan delapan bilah pedangnya segera menyerbu pula ke depan. Jicinteng khawatir gak lem kun mendapat celaka, sambil mementak nyaring dia ikut menyerbu pula ke dalam gelanggang pertarungan, WS. WS. Dua pukulan dasyat yang membawa serangan angin puyuh segera menggulung ke muka. Delapan orang laki-laki elang baja dengan delapan bilah pedangnya segera merubah posisi mereka, dalam sekejap metu cahaya tajam yang berkilauan bagaikan bendungan sungai yang jebol, dengan dasyatnya menghantam ketubuh Jicinteng. Menyaksikan kejadian ini Jicinteng mengerutkan dahinya, lalu membentak keras, manusia yang tak tahu diri, kau anggap aku tak berani melukai orang selesai berkata, secepat kilat ia menyerbu ke dalam barisan pedang, di mana jari tangannya berkelebat, dua orang laki-laki elang baja segera roboh terkapar ke tanah. Sip Tiong Pek menjadi amat mendungkol ketika dilihatnya Gak Klem Kun menangkis pedangnya, sambil tertawa dingin dia berkata, Saudara Gak, kau terlalu menghina orang. Aku tidak rela musuh besarku mati di ujung pedang orang lain kata Gak Klem Kun dingin. Sip Tiong Pek segera tertawa dingin tiada hentinya. Bagus sekali. Tidak kusangka kau begitu keras kepala, pedangnya segera diayunkan melepaskan sebuah bacokan kilat. Gak Klem Kun tahu bahwa ilmu silatnya telah memperoleh kemajuan pesat, ia tak berani memandang enteng, pedang segera diputar melepaskan serangan balasan, pertarungan sengit segera berkobar. Begitu pertarungan antara kedua orang ini berlangsung, diam-diam Moh Buhang merasa terperanjat. Semua gerakan pedang yang dilancarkan si Tiong Pek rata-rata adalah gerak serangan aneh yang sukar diduga sebelumnya, jelas curus-curus pedang itu bukan ajarannya sendiri, gerakan tubuhnya yang lincah dan gesit, enteng bagaikan hembusan angin membuat ia terheran-heran, ia tak tahu dari mana pemuda itu mempelajari ilmunya. Ketika memperhatikan gerak tubuh Gak Klem Kun, ternyata jauh lebih hampuh lagi, bagaimanapun sempurna dan saktinya gerakan pedang si Tiong Pek, asal ia menggerakkan sedikit tubuhnya, serangan tersebut segera berhasil dihindari. Terutama sekali dua serangan balasan yang kemudian dilancarkan Gak Klem Kun, ternyata disertai dengan tenaga dalam yang kesempurnaannya sangat mengerikan. Tiba-tiba terdengar dua kali dengusan tertahan berkumandang memecahkan keheningan. Dengan perasaan terperanjat, Oh Bu Hang berpaling. Tampak kedelapan orang laki-laki elang bajanya telah dihajar oleh Ji Chin Peng sehingga kocar kacir tak karuhan. Waktu itu si Tosu setantian Ye U Chin Jin sedang mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya untuk menyerang Oh Bu Hang, tiba-tiba ia berpekek nyaring, Toya Pedang Tieng Kiam Koainya menyapu ke depan dengan tenaga dasyat di samping angin tajam terasa memekikan telinga. Tian Ye U Chin Jin terkesiap, pikirnya, begini dasyat serangan Toya Pedang ini, benar-benar tak pernah kujumpes sebelumnya sambil membuang tubuhnya ke belakang. Ia melompat mundur sejauh delapan dipal lebih. Setelah berhasil mendesak mundur Tian Ye U Chin Jin, menggunakan kesempatan itu Oh Bu Hang melejit ke udara dan menerkam Ji Chin Peng, berada di tengah udara pedang Toya Tieng Kiam Koainya diputar menciptakan selapis bayangan senjata yang memenuhi seluruh hangkasa, diiringi suara guntur yang memekikan telinga segera menghantam ke atas kepalanya. Ketika merasakan betapa dasyatnya serangan musuh yang ibaratnya Bukit Taisan menindih kepala itu, Ji Chin Peng tak ingin beradu kekerasan dengannya, cepat ia menyelingap beberapa kaki ke samping untuk menghindarkan diri. Sesudah kakinya menempel di tanah, Oh Bu Hang tertawa dingin, lalu tegulnya, Kami perkumpulan Tieng Pang belum pernah berselisih atau bermusuhan dengan perguruan Anda, sesungguhnya apa maksud Nona dengan melukai anggota perkumpulan kami dalam suatu pertarungan, yang luka atau yang mati tak dapat dihindari, jika Oh Pang Cu menegur aku pada saat seperti ini HMM, HMM, sungguh membuat aku sukar untuk menjawab tak terlukiskan rasa gusaroh buhang ketika didengarnya pihak lawan malah menyindir dirinya, dengan dingin ia menukas, masih begitu mudah bermain kayu di depanku, HMM. Kau anggap kami orang-orang Tieng Pang betul-betul takut kepadamu peristiwa yang terjadi hari ini jauh berbeda dengan peristiwa di masa lalu kata Ji Chin Peng dengan dingin, meskipun antara perkumpulanmu dengan perguruan ku tiada ikatan dendam atau perselisihan, tapi yang kita perebutkan sekarang adalah lencana pembunuh naga, seandainya Oh Pang Cu bersedia mempersembahkan lencana pembunuh naga itu, Oh buhang segera tertawa dingin, tukasnya, dengan mengandalkan kekuatan dari perguruan panah bercinta kalian ingin memaksa lohu mempersembahkan lencana pembunuh naga itu mendadak toyanya diputar dan menyapu ke tubuh Ji Chin Peng dengan kecepatan bagaikan kilat. Dengan sepasang alis matel berkenyip, Ji Chin Peng melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Gak lem kun segera membentak keras, serunya, Oh Pang Cu, sungguh hebat tenaga seranganmu itu telapak tangan kirinya melancarkan sebuah pukulan dasyat untuk memukul mundur si Tiong Pek, setelah itu badannya melompat ke depan, pedangnya diputar dengan jurus Ki Hang Teng Chiat, burung hang terbang ular membelit, kemudian langsung ditusukan ke depan. Oh buhang merasa amat terperanjat, ia saksikan tusukan pedang dari Gak lem kun itu segera menciptakan selapis jaringan pedang yang amat rapat, sedemikian rapatnya sehingga burung gereja sukar melewati, ikan di air pun sukar menyeberangi. Dengan cepat ia mengerahkan tenaga dalamnya sambil mementak keras, ilmu pedang bagus Toyanya dengan cepat diputar menciptakan selapis bayangan Toya yang melindungi seluruh badan. Terang, terang, terang suara benturan-benturan nyaring yang memekikan pelingah segera berkumandang tiada hentinya. Percikan bunga api menyebar keempat penjuru, bayangan sinar yang menyilaukan mata memancar kemana-mana. Dalam bentrokan itu, kedua belah pihak sama-sama merasa bahwa tenaga dalam yang dimiliki musuhnya sungguh jarang ditemui di dunia ini seandainya tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri, sungguh amat sulit untuk dipercayai, darah di dalam gada segera terasa bergetar keras. Seandainya bentrokan ini terjadi beberapa hari berselang niscaya Gakulamkun sudah dibikin terluka oleh getaran tenaga dalam Oh Bu Hang yang sempurna, tapi kini tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan yang pesat, sekalipun tubuhnya dipaksa mundur tiga langkah akan tetapi isi perutnya sama sekali tidak terluka. Oh Bu Hang maju selangkah ke depan, telapak tangan kirinya tiba-tiba diayun ke depan membacok tubuh Gakulamkun, pedang Tieng Kiemkoai di tangan kanannya menusuk ke jalan darah Temtian Hiat di lambung, sedangkan kaki kanannya melayang ke depan menendang jalan darah Uhau Hiat di kaki kirinya. Sambil bergerak maju, secara beruntun ia lancarkan tiga jurus serangan yang secara beruntun mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh lawan. Gakulamkun merasakan juga kelihayannya, buru-buru ia mempergunakan ilmu langkah Liong Heng Sin Hoat yang sakti itu untuk berkelit ke samping, pedang pendek Giyok Siang Kiemnya menyambar ke bawah lalu membacok kaki kanan Oh Bu Hang yang sedang melancarkan tendangan. Kaki kanan Oh Bu Hang yang sedang melancarkan tendangan itu tiba-tiba berubah menjadi sapuan melintang, begitu terhindar dari bacokan pedang lawan, kembali ia menyapu tubuh Gakulamkun. Sedangkan telapak tangan kirinya ditarik kembali, sambil berganti jurus ia totok jalan darah Sin Hang Hiat di dada Gakulamkun. Dari serangan lurus dibuyarkan menjadi melintang, sambil menghindar melancarkan serangan balasan, semua serangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, perubahannya sungguh sukar diduga, kelihayannya tiada tandingannya. Gakulamkun merasa amat terperanjat, pedang pendeknya segera diputar dan membabat tubuh Oh Bu Hang. Dengan cepat Oh Bu Hang memandang pergelangan tangannya ke bawah sambil berubah jurus, dari totokan berubah menjadi pukulan telapak tangan, segulung angin pukulan tak berwujud segera dipancarkan keluar. Gakulamkun membentak keras, mendadak pedangnya dipindahkan ke tangan kiri, sementara kelima jari tangan kanannya dipentangkan lebar-lebar dan mencengkeram ke depan. Sereet! Sereet! Lima gulung desingan angin tajam yang berhawa dingin dari ilmu Tok Liyong Cijiau segera memancar keluar dan menyambar ke muka. Oh Bu Hang mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, ia telah mengalihkan pedang Toya Tiengkoai Kiamnya ke tangan kiri, sedangkan tangan kanannya mengepal kencang dan disodokan ke depan. Belah am suatu ledakan keras yang memekikan telinga berkumandang memecahkan kesunyian. Baik Oh Bu Hang maupun Gakulamkun sama-sama tergetar keras oleh benturan tersebut sehingga masing-masing mundur empat lima langkah ke belakang, rasa kaget dan terkesiap segera menghiasi wajahnya. Uwaa tak bisa dicegah kedua orang itu muntah darah segar. Oh Bu Hang tertawa hambar serunya, suatu ilmu cengkeraman jari Tok Liyong Cijiau sinkang yang amat lihai Gakulamkun mendengus dingin. Katanya pula, suatu ilmu pukulan Jit Guatet Siankun, pukulan matahari dan rembulan satu garis, yang mengerikan. Tiba-tiba Oh Bu Hang merogoh kesakunya dan mengeluarkan kotak Kemala itu kemudian sambil diletakkan di atas tangan kirinya, dengan sinar mata memancarkan hawa napsu membunuh, ia tertawa dingin, pelan-pelan katanya, jika kau sanggup menerima sebuah pukulan Jit Guatet Siankunku lagi maka dengan sukarlah aku orang Syioh akan menyerahkan lencana pembunuh naga ini kepadamu, dan kami orang-orang Tieng Pang berjanji tak akan ikut memperebutkannya lagi Gakulamkun tertawa dingin. Bagus sekali serunya, kalau begitu sambut dulu sebuah pukulanku ini Jit Chinpeng yang mendengar perkataan itu menjadi amat terperanjat, segera teriaknya, tunggu sebentar, biar aku saja yang menyambut serangannya itu Oh Bu Hang mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 perduli siapapun, asal dapat merampas kotak Kemala ini dari tanganku, Tieng Pang segera akan mengundurkan diri dari sini Gakulamkun tidak memperdulikan jeritan dari Jit Chinpeng. Pelan-pelan ia berjalan mendekati ke arah Oh Bu Hang. Oh Bu Hang tertawa angkuh kepalan tangan kanannya ditujukan ke arah Gak Lem Kun sepasang matanya memancarkan sinar yang menggidikan hati dengan sorot metel, tajam diawasinya Gak Lem Kun dan Ji Chin Peng yang selangkah demi selangkah berjalan mendekati itu tanpa berkedip. Langkah kaki Gak Lem Kun lambat sekali, setiap melangkah setindak ke depan, segera muncullah sebuah bekas telapak kaki sedalam setengah inci di atas permukaan tanah berumput. Kiranya menggunakan kesempatan maju ke depan, setiap langkah ia maju tenaga dalamnya segera dihimpun satu bagian lebih hebat, ia telah bersiap sedia menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menerima pukulan dasyat Jit Kuatit Siang Kun dari Oh Bu Hang itu. Mendadak si Tiong Pek melompat ke samping Oh Bu Hang Seraya berkata dengan nyaring, suhu, untuk sementara waktu serahkan saja kotak kemala itu kepada Tecu dengan suatu gerakan yang aneh. Tangan kanannya segera menyambar ke arah kotak kemala yang berada di tangan kiri Oh Bu Hang itu. Mimpi pun Oh Bu Hang tidak menyangka kalau si Tiong Pek begitu berani merampas kotak kemala tersebut dari tangannya, lagi pula gerakan menyambar yang dilakukan itu memakai suatu gerakan yang sangat aneh dan belum pernah dijumpainya sebelum itu, Oh Bu Hang merasakan hatinya bergetar amat keras. Tau-tau kotak kemala yang berada di tangan kirinya itu sudah kena disambar oleh si Tiong Pek. Kelicikan dan kebusukan hati si Tiong Pek betul-betul sukar diduga sebelumnya, ketika lencana pembunuh naga itu berhasil dirampasnya, ia segera mempergunakan suatu gerakan tubuh yang cepat untuk berjumpalitan sejauh 4-5 kaki dari posisi semula. Jicin Peng serta Gak Lam Kun segera membentak bersama, berhenti dengan suatu gerakan yang amat cepat, kedua orang itu bersama-sama melompat ke depan sejauh 4-5 kaki lebih. Begitu dua orang itu bertindak, kawanan jago lainnya baru seperti sadar dari impian masing-masing segera melakukan pengejaran pula dari belakang. Tieng Pang Chu Oh Buhong, Kili Soat, Kuan Kim Cheng serta Wan Kiam Chu masing-masing mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya segera meluncur ke depan. Gerakan tubuh dari si Tiong Pek sungguh teramat cepat, tampak bayangan biru berkelebat lewat dalam waktu sekejap mati ia sudah berada 4-5 kaki jauhnya, dalam keadaan demikian sulitlah buat kawanan jago lainnya untuk mengejar lebih mendekat. Ji Chin Peng serta Gak Lam Kun mengejar paling depan, meski begitu jaraknya dengan si Tiong Pek pun masih ada 7-8 kaki jauhnya. Tampak nfa si Tiong Pek segera akan berhasil membawa kabur lencana pembunuh naga itu. Tiba-tiba dari antara kawanan jago itu melompat ke udara sesosok bayangan manusia dengan kecepatan yang luar biasa. Siapakah orang itu? Dia bukan lain adalah si Yunai Nai, perempuan beram huk putih dari perguruan panah bercinta, tubuhnya bergerak ke muka dengan melintas di udara kecepatan geraknya bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, dalam waktu singkat ia telah berada di belakang tubuh si Tiong Pek. Hoa Kok Khi yang mempunyai pengetahuan amat luas, begitu menyaksikan ilmu gerakan tubuh yang digunakan si perempuan berambut putih itu kontan saja merasa amat terkesiap, teriaknya tak tertahan, ilmu meringankan tubuh mahasakti Tianti Lenggong, tangga langit menjulang di angkasa yang amat luar biasa, hari ini aku benar-benar sempat menyaksikannya sendiri karena teriakan tertahannya itu, kawanan jago lainnya menjadi tertegur dan sama-sama mengalihkan sorot matanya ke depan. Karena pikirannya bercabang itulah, si Tiong Pek serta perempuan berambut putih itu sudah berada 7-18 kaki lebih ke depan. Ketika berhasil menyusul di belakang tubuh si Tiong Pek, perempuan berambut putih itu segera mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah bacokan. Agaknya si Tiong Pek tahu bahwa saat itu jiwanya berada di ujung tanduk, hawa murninya telah dipersiapkan semenjak tadi, maka begitu perempuan berambut putih itu melepaskan bacokan, ia segera meningkatkan kewaspadaannya, tiba-tiba ia berpaling, telapak tangan kanannya melancarkan sebuah pukulan balasan. Perempuan berambut putih itu tertawa dingin, ejeknya, suatu ilmu pukulan yang luar biasa hawa murninya disalurkan ke bawah, begitu kakinya mencapai permukaan tanah telapak tangan kanannya kembali diayunkan ke depan. Serangan yang dilancarkan si Tiong Pek itu bisa berupa serangan sungguhan, bisa pula sebagai serangan tipuan, selesai melancarkan pukulan tadi, tiba-tiba ia membuyarkannya di tengah jalan, pedang tieng kiam yang tersoran di punggung pun dengan suatu kecepatan luar biasa dicabut keluar kemudian membacok ke depan dengan suatu gerakan aneh. Berbarengan itu pula, tangan kirinya menyusul tiba dari arah samping dengan suatu gerakan aneh. Menyaksikan kelihayan musuhnya, perempuan berambut putih itu merasa amat terperanjat, bentaknya, suatu ilmu serangan Hei Cheong Tui Hun Kiam Cheong yang amat lihai, di tengah bentakan, telapak tangan kanannya menyerang ke depan sambil menyapu punggung pedang, hawa murninya segera dihimpun kemudian menyentil ujung pedang tersebut dengan jari telunjuk serta jari tengahnya, sementara telapak tangan kirinya dengan jurus soat hang usoh, salju menutup kabut mengunci, ia bendung kebasan tangan kiri si Tiong Pek, sehingga serangannya terbendung keluar. Ketika si Tiong Pek mendengar perempuan berambut putih itu berhasil menyebutkan nama ilmu pedangnya, ia merasa terperanjat sekali, belum lagi ingatan kedua sempat. Berkelebat lewat, tahu-tahu pergelangan tangan kanannya sudah terasa menjadi kaku, dan pedang Tieng Kiam itu pun terlepas dari tangannya. Di dalam melancarkan pukulan maupun serangan pedang itu, si Tiong Pek telah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, tak terlukiskan rasa terperanjatnya setelah menyaksikan pedangnya mencelat dan pukulannya mengenai sasaran yang kosong. Tanpa berpikir panjang lagi ia segera melompat ke muka dan kabur ke dalam bangunan gedung yang berjumlah delapan buah itu. Gedung di mana ia datangi tersebut, bukan lain adalah tempat yang paling berbahaya dan paling mengerikan dari seluruh bangunan gedung itu. Empat penjuru merupakan bangunan berleteng yang bersusun-susun, Setiap bangunan semuanya diatur dan disusun menurut suatu sistem, menurut ilmu barisan yang sangat lihai, dengan suatu gerakan tubuh yang sangat cepat, perempuan berambut putih itu menyusul ke sana, tapi setelah memandang sekejap bangunan gedung yang terbentang di depan mata, hatinya kontan saja merasa bergetar keras, pikirnya, alat rahasia yang disusun dalam gedung itu amat banyak dan berlapis-lapis, setiap batang rumput dan benda yang berada di sana, sudah cukup untuk merenggut nyawa orang, bila si Tiong Pek dibiarkan kabur ke dalam sana, bukan saja aku tak akan berhasil membekuknya. Sekalipun orang lain juga jangan harap bisa mendapatkan lagi lencana pembunuh naga itu, ia saksikan tubuh si Tiong Pek, makin lama pergi semakin jauh, jaraknya dengan bangunan gedung yang misterius itu pun tinggal beberapa langkah saja. Ia segera menggerakkan tubuhnya sambil menyusul ke depan, bentaknya keras-keras, di situ terdapat banyak sekali alat rahasia, kau lebih baik mudur saja dari sana daripada menyesal sambil berseru, dengan jurus langli CHOA, percikan bunga di tengah hombak, ia cengkeram punggung si Tiong Pek, dengan suatu gerak serangan yang luar biasa. Si Tiong Pek merasakan hatinya bergetar keras, sepanjang jalan dia hanya tahu kabur terus ia sama sekali tidak berniat mendatangi gedung yang misterius itu dengan sengaja, tapi kini sekalipun ia hendak menghentikan gerakan tubuhnya juga sudah terlambat. Begitu merasakan datangnya desingan angin tajam dari belakang tubuhnya, ia segera mengebaskan telapak tangan kanannya sambil mementak keras, kau menyusahkan diriku terus-menerus, terhitung jagoan lihai dari manakah kau ini peraa ketika sepasang telapak tangan saling mementur kedua orang itu sama-sama bergetar keras, si Tiong Pek segera manfaatkan kesempatan itu untuk meluncur masuk lebih ke dalam Oh 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 perempuan berambut putih itu mendengus dingin. HMM! Tinggalkan lencana pembunuh naga itu aku akan memberi sebuah jalan kehidupan untuk mu si Tiong Pek mendengus berat, ia malahan semakin mempercepat gerakan tubuhnya untuk meluncur ke depan. Perempuan tua berambut putih itu menjadi sangat marah, sambil membentak keras, sebuah pukulan dahsyat kembali dilontarkan ke depan. Hari ini sekalipun kau kabur ke ujung langit, aku tetap akan membekukmu hidup-hidup bentaknya dengan penuh kebencian. Si Tiong Pek segera tertawa seram. Haaah, 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 bagus, sekali, kalau begitu mari kita langsungkan pertarungan itu di dalam bangunan gedung tersebut sehabis berkata itu ia lantas melompat masuk ke dalam bangunan gedung itu, dalam sekejap mata bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Ternyata perempuan tua berambut putih itu tak berani mengejar lebih lanjut buru-buru ia menghentikan gerakan tubuhnya sambil berpikir. Tempat ini sangat berbahaya dan tak bisa diduga akibatnya, apabila aku menerjang masuk secara gegabah, miscaya akan termakan oleh jebakan rahasia tempat itu, atau paling tidak akan diseregap secara licik olehnya, lebih baik aku menyusun rencana yang lebih matang lebih dulu, sebelum masuk ke dalam. Sementara ia masih termenung, dari belakang tubuhnya, secara beruntun melayang datang 5-6 sosok bayangan hitam. Belum lagi menghentikan gerakan tubuhnya Jicinpeng telah bertanya dengan suara lantang, Siaunai-nai, apakah si Tiong Pek telah menerobos masuk ke gedung itu? Betul, ia telah menerobos masuk ke dalam gedung itu. Jawab perempuan tua berambut putih itu dengan wajah berubah. Mendengar jawaban tersebut, selapis perasaan burung dan sedih segera menyelimuti wajah Jicinpeng, Ia menghela nafas sedih dan diliriknya sekejap diri Gakulam Kun tanpa berbicara, entah bagaimanakah perasaan hatinya waktu itu. Saat itulah tiba-tiba terdengar Tikiam Kun Cu Hoa Kok Kahi tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 saudara Tian Yeu, kita harus berangkat selangkah lebih duluan serunya. Si Tosu setan Tian Yeu Chinjin tertawa seram pula. Benar, benar sekali, kita semua memang tak boleh berdiri melulu di sini sambil menghirup angin barat laut. Seraya berkata, secepat sambaran petir kedua orang itu segera meluncur masuk ke dalam bangunan gedung itu. Tong Bukong yang menjumpai kejadian tersebut menjadi amat terperanjat, segera teriaknya, Hei, saudara berdua, si Yau tebersedia mengekor di belakang kalian dengan kelicikan dan kecerdasan otaknya, setelah mempertimbangkan sejenak untung ruginya, ia lantas menghimpun tenaga dan mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian Kong Sun Po serta Seika Haipit menyusul kemudian memasuki gedung bangunan itu. Terieng. Terieng dua kali suara demtingan berkumandang memecahkan keheningan. Sambil tertawa cekikikan terdengar si Nona berbaju perak itu berkata lembut, Gak Lem Kun lancana pembunuh naga milikmu selamanya tak akan dapat direbut kembali Gak Lem Kun mendengus dingin. HMMM. Selama aku tak bisa mendapatkannya kau pun jangan harap bisa mendapatkan pula Nona berbaju perak itu tertawa merdu. Benarkah itu? Hihih, 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 apa salahnya kalau kita mencoba lebih dulu? Sambil berkata, dengan lemah gemulai dia berjalan ke depan, diikuti oleh si Isam Seng di belakangnya, segera mereka pun berangkat memasuki gedung yang misterius itu, malahan sebelum pergi ia sempat melemparkan sekulung senyuman kepada Gak Lem Kun. Lirikan matu itu terlalu tajam dan mendebarkan hati orang yang melihat, tentu saja Gak Lem Kun tak berani beradu pandangan dengannya, buru-buru ia berpaling ke arah lain dengan perasaan yang amat gundah dan tak karuhan. Ji Chin Peng yang menyaksikan kejadian itu segera merasakan api cemburunya berkobar, diam-diam ia mendesis gusar sambil memaki, perempuan yang tak tahu malu sekalipun rasa cemburunya berkobar-kobar, bagaimanapun juga dia adalah seorang ketua dari suatu perguruan besar, sikap gagah dan supelnya masih tercermin jelas di atas wajahnya, cuma saja selapis senyuman dingin tersungging di ujung bibirnya, hal mana membuat orang segera tahu kalau gadis itu sudah dibuat gusar. Sengaja gadis itu mempertinggi suaranya sambil berseru, siyaunai-nai, bagaimana caranya untuk merampas kembali lencana mustika itu? Perempuan tua berambut putih itu termenung sebentar, kemudian jawabnya pelan, satu-satunya jalan hanyalah memasuki pula gedung bangunan yang misterius itu baik ucap Ji Chin Peng sambil tersenyum, mari kita segera memasuki gedung ini. Ia bisa diangkat sebagai ketua perguruan tanah bercinta, karena gadis itu memang memiliki suatu kelebihan yang melampaui orang lain. Dia tahu dalam gedung bangunan tersebut penuh dengan alat jebakan yang sangat berbahaya, bila terlalu banyak orang yang memasukinya justru malahan akan mempersulit kedudukan sendiri, korban yang berjatuhan pun mungkin akan lebih banyak, maka buru-buru ia memberi tanda kepada ke-18 pemanah-panah bercintanya agar mengundurkan diri dari situ, sementara dia hanya membawa Jit Koh To An Hun Kwi Tu, Siaunai-nai, Han Nyo Nyo serta Siang Kwanit berempat. Keempat orang ini semuanya merupakan jago-jago paling top dari perguruan tanah bercinta, mereka rata-rata merupakan seorang jagoan yang sanggup mengatasi sendiri setiap perubahan situasi yang bakal terjadi, maka dengan hadirnya keempat orang ini, otomatis pihak Ti Eng Pang tak berani memandang rendah kekuatan mereka lagi. Ketika Ti Eng Pang Chu Oh Bu Hang menyaksikan ketua perguruan tanah bercinta menyusun kekuatannya begitu rupa, diam dan merasa amat terkejut, buru-buru ia berpesan kepada Kili Soat dengan suara lirih, kemudian berangkat seorang diri melanjutkan perjalanannya. Pelan-pelan Kili Soat berjalan mendekati Gak Lian Kun, kemudian panggilnya pelan, Gak Siang Kong, akan tetapi berhubung Ji Chin Peng yang ada di sampingnya melotot terus dengan sorot matanya yang tajam dan menggidikan, setelah menghela napas panjang di hatinya, Kili Soat buru-buru menelan kembali ucapannya yang hendak diutarakan itu. Gak Lian Kun agak tertegun, kemudian tegurnya, apakah Nonaki ada sesuatu persoalan Kili Soat hanya menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan hati yang sedih dan murung ia menundukkan kepalanya, kemudian pelan-pelan berjalan meninggalkan tempat itu. Malam seraya bertambah sunyi dan sepi, bintang-bintang bertaburan di angkasa dan memancarkan sinar yang redup, OOO 0000000000.